e4 e4 itu kode errornya oke biasanya seperti ini ya biasanya printer seperti ini kalau menarik kertas seperti ini narik setengah-setengah atau narik separuh saja biasanya kemasukan sesuatu di penarik kertas ya biasanya kemasukan sesuatu di penarik kertas oke langsung saja kita eksekusi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer HP ya XP ya HP HP tipenya adalah nih ya tipenya ada disini HP inteng 310 ya kasusnya adalah tidak bisa narik kertas ya atau narik kertas separuh atau narik kertas sedikit cuman tidak sukses ya tidak keluar sampai sukses oke langsung saja pada tutorialnya ya pada printer ini langsung saja kita hidupi sini ya kita hidupi printernya oke perhatikan angkanya ya angkanya 0 berarti printer normal ya ya printer normal tidak error disini kalau error akan ada lampu ya berkedip ya cuman ini tidak ada nyala error nah sekarang kata usernya adalah kasusnya tidak bisa narik kertas atau masuk sedikit cuman nge print separuh kertasnya ya kita tes aja kita tes kita kasih kasih kertas ya kasih kertas kemudian kita tes kopi ya tes kopi hitam oke ya printer sudah narik ya printer sudah nah apa namanya sudah mulai nge print nge print nah ini ya oke ya nge print separuh ya ya bisa nge print bisa mak bisa kertas bisa masuk cuman sedikit saja ya sedikit saja terus sisanya error nah seperti ini errornya ya lampu akan menyala disini alarm e4 ya e4 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 itu kode errornya oke biasanya seperti ini ya biasanya printer seperti ini kalau narik kertas seperti ini narik setengah setengah atau narik separuh saja biasanya kemasukan sesuatu di penarik kertas ya biasanya kemasukan sesuatu di penarik kertas oke langsung saja kita eksekusi oh ya teman-teman ya disini karena disini pinggir jalan besar ya mohon maaf ya karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi oke langsung saja ya kita matikan dulu ya printernya kita matikan dulu setelah itu kita cek disini ya kita tarik kertasnya ya oh masih hidup ntar dulu ya printernya masih hidup kita tunggu dulu biar mati dulu kita tunggu dulu biar mati dulu mati-mati ya kita tekan kita tekan lama ya mematikan mati-mati nah mati sudah ya nah ini kertasnya ngarpin separuh ya ini kertasnya kita tarik saja ya oke kertasnya nah ini perhatikan disini tidak ada yang rusak ya ujungnya nah cuman ada bekas sedikit nah ini kayaknya ada sesuatu ya ini ada ada terlip apa namanya ada bekas sedikit cuman tidak parah ya ini biasanya disini ada sesuatu yang mengganjal ya pertama kita lakukan adalah kita cek bagian sini ya bagian dari mana dia masuk kertas nah itu kita cek kita balik dulu ya kita balik printernya sudah kemudian kita tutup nah sekarang kita cek menggunakan lampu ya nah ini saya gunakan lampu nah kita lihat sepertinya tidak ada sesuatu ya nah tidak ada yang terlihat disini ya tidak ada yang terlihat disini kita gunakan lampu nah kalau tidak ada terlihat disini berarti kita cek lewat depan ya ini kan cek lewat apa namanya ini ya depan atau belakang ya nah seperti itu pokoknya ya cek lewat mohon maaf ya karena disini apa namanya saya megang kamera sendirian jadi agak ribet sedikit ya oke kita buka lewat sini ya kita tarik cara bukanya ada ya kita tarik saja ini tarik kemudian kita tarik juga ini oke nah disini kita gunakan lampu ya nah gunakan lampu untuk penerangan agak susah kita pakai lampuan oke ya nah ini kita nah mantap ya nah gunakan kita siapkan sebuah obeng min ya untuk mencongkel sela-sela arah kertas keluar ya nah kita gunakan obeng min kita cek semuanya apakah ada sesuatu oh iya jangan lupa kasih lampu di sini ya supaya begitu kita lihat dewat kita kasih lampu daerah sana kemudian baru kita cek semoga kelihatan ya lakukan seperti ini ya teman ya nah dibuka seperti ini kalau masih tidak ada terlihat cari sebelahnya lagi nah itu ada tuh ya tuh mungkin kalian tidak melihat ya ini ada sesuatu nah ini ya nih kelihatan ya ini apa ini ya kotoran apa gitu ya nah ini yang mengganjel belum semuanya tapi ya kita ambil lagi nah ini yang lebih besar ya kayaknya kayaknya tahi tahi cecak ya tahi cecak ini tapi keras nah ini keras ya ini keras mungkin ada lagi masih ya kita cek lagi poin lakukan seperti ini ya teman-teman mungkin kalian tidak bisa melihat dari video saya ini cuman caranya seperti itu ya nah ini kita geser juga kita cek bagian sini pokok masih ada oke tidak ada kelihatannya kita coba lagi ya semoga cuman ini saja kita buang dulu ini buang dulu nah kita tobut semoga itu saja nanti kalau masih nyangkut kita cek lagi ya nah seperti itu tes kita hidupkan lagi kita pasang kertas lagi ya oke lakukan foto copy ya oke belum belum ya belum narik mana ini belum ada narik ya oke sudah bisa keluar ya saudara-saudara sudah bisa keluar kertasnya nah ini hasil foto copyan kita tadi nah sudah bisa teman-teman ya berhasil ternyata gara-gara gara-gara tai cicak ini ya gara-gara tai cicak ini printer tidak bisa narik kertas ya semoga bermanfaat jangan lupa ya subscribe channel kami ya dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya nanti apabila ada update terbaru dari kami maka Anda akan mendapat notifikasi dari kami wabillahi topiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh